Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Apa kabar semuanya Semoga tetap sehat Dan rezekinya lancar Amin ya robbal alamin Oh iya Teman-teman udah tau belum Bahwa Pemerintah Provinsi NTB Sudah menyediakan Situs Situs layanan masyarakat Agar masyarakat itu bisa Mengetahui perkembangan Penyebaran virus corona Nah selainnya itu Masyarakat juga Bisa mengetahui Data secara provinsi Penerima bantuan JPS gemilang Untuk Masyarakat yang kena dampak Covid-19 Keren ya Jadi kita bisa Mengetahui Lewat HP Data-data Penerima JPS Nah yang kemarin Data itu Ya sempat di Perbincangkan Di tengah masyarakat Ditanyakan Nah sekarang lewat situs itu Kita bisa mengetahui langsung Dan bisa Kita Kita Melakukan pengaduan Atau Menanyakan ke Pemerintah desa Jika nama kita Atau nama anda Nama keluarga anda Tetangga anda Keluar sebagai Penerima JPS gemilang Tapi Realitanya Tidak dapat Nah itu bisa ditanyakan tuh Ke pemerintah desanya Melalui Acuannya Di data JPS yang kita cek itu Oke bagaimana Kita kira-kira caranya Makanya simak terus videonya Dan jangan lupa Like dan subscribe channelnya Oke Nah oke teman-teman Langsung saja kita Akses situsnya Melalui aplikasi browsing Masing-masing Nah saya menggunakan Google Chrome Langsung di klik Kita masukkan linknya Atau alamat situsnya Corona.ntb.id Nah terus itu kita klik Di yang atas ya Yang alamat situsnya sama Kita tunggu prosesnya Nah ini adalah Tampilan halaman Di situ-situ Nah di sini ada Beberapa pilihan Kita bisa mengetahui Berada COVID-19 Secara keseluruhan Nah di sini Lengkap teman-teman Nah ini ada data orang Kejar OTG OTP Masjid dan pengawasan Yang confirmasi positif Kita bisa melihat Semuanya di sini Mulai dari Kota Mataram Sampai di Kota Bima Bahkan di luar provinsi Kita bisa Nah oke Nah kita mau mengecek Tata JPS Gemilang Kita pilih Tata JPS Gemilang Nah disini Di kolom Kolom pencarian Kita bisa memasukkan Nomor KK Atau nomor NIC Dari Orang yang ingin kita cek Contoh aja ini ya Kita masukin Nomor NIC saya Atau nomor NIC Nomor KK Nomor NIC Orang tua saya ini Yang disini sudah terpera Langsung kita klik cari Nah jika Orang yang kita cek Yang masukkan NIC Atau nomor KK nya itu Memang mendapatkan JPS Gemilang Ini akan muncul Keterangan Ya Nah seperti Di kolom-kolom ini nih Nah akan ada Keterangan dan statusnya Nah berhubung Data yang saya cek ini Tidak menerima JPS Gemilang Ya tidak tertera Namanya disini Nah kalau orang yang kita cek itu Memang tertata sebagai penerima JPS Gemilang Jadi akan muncul Nama-namanya disini Sebagai Penerima Dengan status Apakah sudah diterima Atau belum Nah disini Akan tertata Pada kolom status Nah jadi itu teman-teman ya Silahkan teman-teman sendiri Coba Agar anda tahu Perkembangan COVID-19 Di NTB Dan juga Data Penerima JPS Gemilang Oke Nah bagaimana teman-teman Keren kan Jadi kita bisa Mengetahui Perkembangan COVID-19 Di NTB Dan juga Mengetahui Siapa saja Yang menerima Bantuan JPS Gemilang Nah sampai disitu dulu Video saya kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat teman-teman Dan jangan lupa Bantu like Dan subscribe ya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye , bye Bye Terima kasih.